Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Anwar Sadat, bersafari ke sejumlah daerah di Jawa Timur dengan menggelar Tadarus Politik Milenial. Politisi gerinda tersebut bersama Warta Bromo melalui Warmo Institute menggelar Tadarus Politik di Kota Pasuruan pada Kamis sore. Acara yang digelar di Cafe Jalan Tengah Kelurahan Tembok Rejo, Kecamatan Purwo Rejo, Kota Pasuruan itu dihadiri oleh ratusan pemuda di Pasuruan. Anwar Sadat dalam pengantar diskusinya memaparkan hasil sebuah survei yang menunjukkan bahwa hanya 22% generasi milenial di Indonesia yang tertarik untuk membahas politik. Becara hari ini bagian dari upaya saya supaya usah mengetahui harapan, keinginan dari anak-anak muda. Karena masa depan politik itu kan di tangan mereka, sehingga saya merasa mereka harus selalu mendapatkan pemahaman, mendapatkan wawasan tentang politik, mengenai pertingkah politik, agar sedikit banyak juga mengikis kapatisme anak-anak muda kepada politik. Alumni Pondok Pesantren Sidogiri itu menerangkan, pemuda dan politik sebenarnya tak bisa dipisahkan. Menurutnya, sejarah di Indonesia menunjukkan pemuda memiliki peranan penting saat negara meraih kemerdekaan. Ia pun mengajak agar milenial melihat politik tidak sebagai sesuatu yang dijauhi, melainkan dipelajari dan dipahami. Sebab, bagaimanapun, politik berurusan dengan hidup manusia sehari-hari. Pada sesi diskusi, beberapa peserta terlihat antusias untuk melempar pertanyaan kepada Anwar Sadat. Selain diskusi, dalam acara ini, Warta Bromo juga membuka sesi konten bareng di lokasi. Yang didapat mungkin, Pak, lebih paham lagi bagaimana kita berpolitik, lebih paham lagi politik itu seperti apa yang seharusnya, normatifnya bagaimana. Harapannya untuk ke depan ada kegiatan ini lagi atau seperti apa? Harapannya ada lagi, Pak. Agar supaya apa, Pak? Agar supaya yang pertama, membangunkan semangat pemuda untuk membangun bangsa. Terus yang kedua, kita mengetahui secara umum politik, secara normatifnya bagaimana politik itu. Dan biar pemuda tidak menilai secara praktis bagaimana politik itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.